Maka sudah lah, bagi yang tidak mampu pas-pasan saja, tujuh on. Satu hari gantinya tujuh on. Apa boleh dengan uang? Memang para ulama mengatakan tidak boleh. Bukan para ulama, banyak ulama. Tapi Imam Abu Hanifah membolehkan. Karena itu lebih simple, lebih mudah. Untuk pembayar al-fitiah, kalau berupa beras berapa, dan kalau berupa uang berapa. Bagus, ini penting ini. Beras larang bungi. Mudah lagi, iya mbak? Dulu saya dituliskan buku saya memang sebaiknya, kalau pakai beras satu kilo, dulu. Ketika beras belum mahal. Ketika beras mahal dan banyak orang dolim, maka sudah lah kembali ke takaran asli. Tapi ingin tatawak, memang boleh. Tatawak itu menambah jumlah yang ditentukan. Fitihah dengan beras boleh. Atau bukan boleh, memang mestinya dengan beras. Atau dengan makanan pokok. Di sini makanan pokoknya beras dan beras. Berapa timbangannya? Resminya satu mud. Satu mud itu berapa? Satu kati itu berapa? 6,75 on. 6 on lebih sedikit. Dibulatkan 7 on. Dulu saya tulis, dibulatkan 1 kilo. Tapi tolong on kan larang. Maka, sudah lah. Bagi yang tidak mampu, pas-pasan saja, 7 on. Satu hari gantinya 7 on. Apa boleh dengan uang? Memang para ulamak mengatakan tidak boleh. Bukan para ulamak. Banyak ulamak. Tapi Imam Abu Hanifah membolehkan. Karena itu lebih simple, lebih mudah. Kalau 7 on, uang berapa? Kira-kira 10 ribu ya? Kira-kira. Sekarang 1 kilo berapa sih? Pintun? 15. Allah. Wih. 15 ya. Iya, sembuh sama netong diwi. Sama netong diwi tujuan berapa? Reganil. Tapi sekali lagi, Allah SWT menyatakan Faman tatawa Faman tatawa khairan fawah khairullah. Siapa yang memberi lebih fitia itu, maka itu lebih baik. Gitu ya. Kalau uang berapa ya? Takar sendiri apa? Ukur sendiri. Tapi begini, kalau unzurnya permanen, tetap, maka boleh membayar di depan. Misalnya, hamil kan jelas, hamil terus, jikung melahirkan sampai akhirnya, maka sudah boleh dibayar di depan. Terima kasih telah menonton!